selain pelapukan yang telah kita bahas pada video sebelumnya yang termasuk ke dalam tenaga eksogen ialah pengikisan atau erosi erosi disebutkan termasuk ke dalam eksogen karena pengikisan ini termasuk tenaga yang sifatnya merusak dan berasal dari luar bumi sama halnya dengan pelapukan, pengikisan juga dapat menghasilkan bentukan baru pada permukaan bumi berikut ini akan dijelaskan pengertian dan penyebab pengikisan pengikisan atau erosi adalah suatu proses pengikisan dan penorehan bahan-bahan yang disebabkan oleh gerakan air pengalir, kemukusan angin, gelombang laut, dan geletser faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi atau pengikisan yaitu sebagai berikut 1. Aliran air berdasarkan bentuk atau tipe erosinya terdapat 5 macam erosi air yaitu 1. Erosi percikan atau splash erosion terjadi karena tenaga tetesan air hujan memecahkan bahan mineral seperti batu, kerikil, debu, dan partikel tanah 2. Erosi permukaan atau shade erosion erosi yang mengikis tanah bagian atas sehingga kesuburan tanah berkurang 3. Erosi alur atau real erosion terjadi karena pengumpulan aliran air permukaannya membentuk alur-alur 4. Erosi parit atau guli erosion merupakan perkembangan erosi alur yang membentuk parit-parit yang lebih dalam dan lebar 5. Erosi air terjun atau waterfall erosion terjadi pada lereng yang curam atau terjal di mana terdapat air terjun Faktor yang kedua yalah gerakan gelombang laut Gelombang laut yang bergerak terus-menerus terhadap dinding pantai menyebabkan penyikisan pantai dan memindahkan material batuan dari pantai ke tempat sekitarnya yang dinamakan abrasi Abrasi menyebabkan terbentuknya klip yaitu dinding pantai yang curam dan terjal Relung yaitu cekungan pada dinding pantai Dataran abrasi yaitu hamparan wilayah datar di pantai Dan cave yaitu terowongan atau gua di pantai Faktor penyebab penyikisan erosi selanjutnya yaitu geletser Geletser adalah bongkaan-bongkaan atau lempengan es yang bergerak lambat dari pegunungan tinggi menuju ke bawah Pada saat bergerak terjadi penyikisan dan sekadigus menyeret batuan-batuan ke bawah yang dinamakan ekserasi Erosi ini menyebabkan terbentuknya morena yaitu cembunan batu, kerikil, pasir, dan mungkahan yang ditinggalkan oleh sisa geletser Sedangkan lawini adalah longsor geletser atau salju Faktor selanjutnya yaitu hefembusan angin Angin yang berhembus sambil membawa pasir melakukan penyikisan terhadap batuan yang dilewatinya yang dinamakan korasi Korasi ini menyebabkan terbentuknya batu cendawan atau batu jamur di padang pasir Nah itulah penjelasan singkat mengenai pengertian dan faktor penyikisan atau erosi yang dikutip dari beberapa sumber yang ada Semoga penjelasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengatuan kita mengenai penyikisan atau erosi yang termasuk dalam tenaga ekstrogen atau tenaga perusahaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!